Hai guys, kembali lagi bersama aku, Harimanto Nasihah Video ini aku ingin mencari kalian dan aku ingin ngasih tau informasi tentang Uwinsa Ada apa? Yaitu kampus Uwinsa itu ada kampus duanya loh Atau misalnya itu ada kampus barunya, ada kampus baru dari Uwinsa Gimana otaknya? Dan fakultas apa sejadian nanti bakal pindah ke situ yang bakal menempatkan di kampus baru? Apakah hanya Mabah? Atau semua mahasiswa yang bakal menempati kampus barunya? Atau beberapa fakultas aja yang akan menempati di situ? Nah tonton terus sampai akhirnya teman-teman Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Maksudnya teman-teman kalian yang masih laba gitu Jangan lupa untuk subscribe Kampus Uwinsa 2 itu letaknya atau lokasinya itu ada di Gunung Anjar Kecamatan Gunung Anjar, Kabupaten atau Kota Surabaya, Jawa Timur Untuk desanya aku kurang tahu tapi pas aku googling Nah itu hanya tertera seperti itu Gunung Anjar, Kecamatan Gunung Anjar, Kota Surabaya, Jawa Timur Nah tapi dari info-info dari temanku dan dari beberapa dosen yang mengatakan bahwa Kampus Uwinsa 2 itu letaknya dekat dengan Bandara Surabaya Bandara Juwanda, kalau nggak salah ya teman-teman Bandara Juwanda sama dekat sama kampus Apa ya? Menit lah antara kampus Uwinsa 1 Yang kampus Uwinsa yang itu di jalan Ahmad Yani Sama di kampus 2 itu jaraknya aku pernah ngecek itu Di 23 menit perjalanannya Hampir setengah jam Kalau nggak macet ya Kalau macetnya mungkin sampai 40 menitan gitu Terus kampus Uwinsa 2 ini sebenernya dibangun udah lama banget Aku tahu ada kampus 2 di Uwinsa Itu dari aku PBAK dulu waktu tahun 2019 Itu waktu PBAK kalau nggak salah itu dari rektor-rektornya atau siapa ya Aku lupa itu kayak ngasih tahu bahwa Uwinsa itu akan setengah membangun kampus 2 di Gunung Anjar Ada 4 fakultas yang nanti akan pindah dan menempati di kampus baru Uwinsa 2 itu Itu kesapa saja yang nanti bakal pindah di kampus 2 Uwinsa Nanti aku jelasin di belakang-belakang ya Nah kampus Uwinsa ini itu dibangun di atas lahan seleber atau seluas 11 hektare Nah untuk sekarang itu sudah hampir selesai teman-teman pembangunannya Nah tinggal pembangunan gedung kayak kantin, kepesakaan gitu Tapi untuk fakultasnya itu semuanya sudah selesai, sudah finish gitu Dan pada awal-awal bulan lalu, awal bulan tahun ini Itu Uwinsa sudah mempersiapkan tempat-tempat fasilitas untuk mengisi ruangan kelas-kelas gitu Setelah aku menggoogle, mencari dari berita, mencari dari informasi Bahwa di website-nya edukasi pes sama di website-nya kemenak RI, kemenak agama RI Atau Ijen Kemenaku ID Itu keduanya itu intinya sama menjelaskan bahwa Uwinsa itu sudah siap Kampus Uwinsa 2 yang ada di Gunung Anyar itu sudah siap untuk ditempati sama Maswa Uwinsa Nah kalau tahun ini jadi luring, yaitu bulan September ya kalau tidak setelah bakal luring Nah itu nanti bakal ditempati sama Maswa di situ Jadi waktu luring, itu langsung pindah di kampus 2 Dan dari semestinya kemarin, aku semestinya 4 dan semestinya 5 sekarang Itu ada beberapa dosen yang bilang bahwa kemarin itu habis rapat Dan itu membahas tentang kampus 2 Uwinsa Kalau kampus 2 Uwinsa itu bakal siap ditempati sekitar bulan Desember Nah kemarin kan Uwinsa baru ngomongin ya Kayak ngomongin pernyataan bahwa kira-kira kalau tidak salah Nantinya bakal luring itu di bulan November Berarti kan sudah ada tahap bahwa bakal pasti nanti akan pindah di kampus 2 Uwinsa Nah dari dua website tadi yang kemenaknya RI sama edukasi PES Menyatakan bahwa pembangunan Uwinsa itu sudah hampir selesai Gedung-gedung untuk fakultas bagi teman belajar itu sudah selesai Tinggal membangun bangunan kayak kantin, kemudian perpustakaan, dan lain-lainnya Dan kemarin juga Uwinsa sudah membuka kayak apa ya Topping apa gitu membukanya sudah resminan kalau tidak salah Nanti kalian bisa cek di websitenya Uwinsa langsung Dan fakultas apa saja yang bakalan dipindah di kampus Uwinsa itu ada empat fakultas Yang pertama yaitu fakultas Fakultas apa Fakultas sosial ilmu politik atau biasa yang disingkat dengan SISIP Kemudian yang kedua ada fakultas Adab dan Humaniora atau fakultas yang bisa disingkat dengan FAHU Kemudian yang ketiga ada fakultas Sains dan Teknologi atau biasa yang disingkat dengan Sintek Kemudian yang keempat yaitu ada fakultas Psikologi dan Kesehatan Kemudian yang kelima itu Yang kelima itu bukan fakultas tapi laboratorium Sintek Kemudian laboratorium keagamaan dan juga perpustakaan Jadi ada empat fakultas yang bakal pindah yaitu ada FISIP, FAHUM Jadi ada empat fakultas yang nanti bakal pindah Yang pertama ada FISIP, FAHUM Kemudian ada Sintek dan juga Psikologi dan Kesehatan Jadi buat kalian yang mabah ataupun yang sekarang sama setiga Kalian itu nanti bakal pindah di kampus dua UNSA Dan kayaknya itu kalau sekarang itu luring Kalau seumpama tahun ini tuh bulan September itu Bulan November itu jadi luring Bakal langsung pindah ke kampus baru Nah jadi buat kalian yang sekarang mabah Seperti yang tadi aku ya teman-teman ya Mumpung kalian tuh belum Belum kayak Mencari kos-kosan itu depending dulu lah Depending dulu Karena nanti tuh bakal langsung pindah ke kampus dua UNSA Kampus dua UNSA yang ada di Gunung Anyar Jadi itu ditunda dulu untuk mencari kos-kosan atau pondok yang ada di kampus satu Karena nanti zaman tuh bakal pindah di kampus dua Jadi kayak emang gitu loh Udah udah bayar kos-kosan selama enam bulan Tapi ternyata kan gak ditempati Karena Samran bakal pindah di kampus dua Kak apakah ada rekomendasi tempat tinggal di kampus dua Maaf aku belum pernah ke kampus dua Tapi aku pernah Pernah ke sekitar Bandara Juanda Dan itu jauh banget Aku belum pernah ke daerah Gunung Anyar Tapi katanya disitu itu banyak kos-kosan Yang deket dengan kampus UNSA Tapi aku belum pernah kesana Teman-temanku juga belum ada yang pernah kesana Teman-temanku juga belum ada yang pernah kesana Jadi aku belum bisa ngasih informasi lebih lanjut lagi tentang tempat tinggal yang ada disana Tapi aku khususnya buat aku sendiri itu Kayaknya aku gak bakal pindah Jadi aku tetep di pondokku yang lama Bakal tetep disitu Stay disitu Insya Allah Nanti kalau sampai aku sudah Kayak satu minggu atau dua minggu kuliah di kampus UNSA Nanti aku sambil lihat-lihat apakah ada pondok yang menurutku sesuai dengan aku Pondok yang dari dosennya Nanti aku bakal pindah Jadi tergantung sih Sambil lihat dulu Jadi gak keburu-buru gitu loh Karena di pondokku yang sekarang itu Aku nyaman banget Enak banget pokoknya nyaman gitu Jadi malas pindah Gak apa-apa lah Perjalanan jauh Karena dulu aku sekolah masih sekolah MTS atau kuliah atau sekolah MA Itu rumahku sama sekolah itu jauh banget Perjalanannya itu hampir satu jam Jadi betul gak masalah Kalau nanti aku pondokku sama kampus dua itu bakal jauh Jadi gak masalah karena aku tidak terbiasa Itu aja dari aku semoga bermanfaat Karena aku sekarang itu mau masuk meet Karena udah jam 9 lebih 25 Aku Terlambat 5 menit Gak apa lah Cantil lah teman-teman Karena Selesaiannya ini tuh enak Jadi kayak Maksudnya biasanya tuh jam setengah 10 pas gitu maksudnya Makanya aku agak nyantai gitu Ya udah Jangan lupa untuk subscribe Karena aku bener lagi mau kuliah Subscribe, like, komen, dan share Oke Sampai jumpa Bye